Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nah sekarang kita akan mulai belajar Pak Yud dari Syed Vlog akan memberikan Pelajaran yang berkaitan dengan penjumlahan bentuk akar Nah tapi sebelumnya bagi anda yang suka Silahkan jangan lupa di subscribe dulu Like dan beri komentar Untuk itu Pak Yud ucapkan dari Syed Vlog Terima kasih banyak Nah sekarang kita coba Soal yang pertama Soal yang pertama itu adalah Akar 2 Ditambah 3 akar 2 Ditambah 4 akar 2 Ini berapa? Nah kita lihat ini bahwa Akar 2 Akar 2 lagi Akar 3 lagi Jadi apapun itu Kalau dia sejenis Bisa dijumlahkan atau diperkurangkan Contoh misalnya 3 kelapa Ditambah 2 kelapa Ditambah 3 kelapa lagi Nah seperti itu kan bisa dijumlahkan Ini juga begitu Akar 2 Akar 2 Akar 2 Akar 2 Walaupun disini 1 buah akar 2 Ditambah 3 buah akar 2 Ditambah 4 Akar 4 buah akar 2 Maka Menjumlahkannya tidak sulit Tinggal menjumlahkan 1 Ditambah 3 Ditambah 4 1 ditambah 3 itu 4 4 ditambah 3 Ditambah 4 itu 8 Jadi ada 8 buah akar 2 Gitu ya Tidak sulit Nah sekarang bagaimana Kalau yang ini Yang nomor 2 ya Yang nomor 2 Yang nomor 2 itu Akar 3 Ditambah 4 akar 3 4 akar 3 Kemudian dikurangi 3 akar 3 Itu sama dengan berapa Nah gitu Tidak sulit Tidak sulit Nah sekarang Apa ini sudah senama Sudah Kenapa Oleh karena Akar 3 1 buah akar 3 Ditambah 4 buah akar 3 Dikurangi 3 buah akar 3 Itu berapa Nah disini kita tinggal Berlakukan hukum Mana yang lebih dulu dikerjakan Kalau ada beberapa tanda yang berbeda Nah disini Tanda tambah itu ada di depan Makanya kita kerjakan dulu Yang ini Menjadi 5 buah akar 3 5 akar 3 Kemudian dikurangi 3 akar 3 Itu akan didapat Berapa 2 akar 3 Begitu Mudah kan Baik kita lanjutkan Kita lanjutkan Sekarang bagaimana yang Nomor 3 ini Yang nomor 3 Itu adalah Akar 8 Akar 8 Ditambah Akar 18 Ditambah Akar 32 Contohnya seperti begitu Nah ini berapa Nah kalau dalam bentuk ini Ini belum senama Kenapa Karena disini akar 8 Akar 18 Akar 32 Oleh karena itu ada Harus disenamakan dulu Harus diseniskan dulu Nah kita mengubah Dengan cara Sebagai berikut 8 Kita ubah Menjadi 4 Kali 2 Nah gitu 18 Itu kita ubah Menjadi 9 Kali 2 Kemudian 32 Itu diubah Menjadi 16 Kali 2 Gitu ya Nah sekarang Empatnya kita keluarkan Dari tanda akar Nah Menjadi 2 Akar 2 Ditambah 3 Akar 2 Gitu Ditambah 4 Akar 2 Jadi Disini ada 2 buah akar 2 Ditambah 3 buah akar 2 Ditambah 4 Akar 4 buah akar 2 Nah gitu ya 4 akar 2 Nah sekarang kita lihat disini bahwa Yang perlu Dicermati adalah Diubah dulu Bentuk-bentuk ini Menjadi bentuk-bentuk akar yang Senama Caranya tadi 8 itu 9 kali 2 4 kali 2 18 9 kali 2 32 16 kali 2 Dan selanjutnya Seperti begitu Kemudian sudah dapat Senama begini Kita tinggal Menjumlakan Koefisiennya 2 Ditambah 3 Ditambah 4 2 Ditambah 3 itu 5 5 ditambah 4 itu 9 Jadi Ini Akan menjadi 9 Akar 2 Artinya 9 buah Akar 2 Gitu ya Nah sekarang Yang nomor 4 Kita coba yang nomor 4 Kita coba yang nomor 4 Itu Sebagai berikut Akar 12 Dikurangi akar 27 Ditambah akar 48 Ditambah akar 48 Nah ini akan Nah ini akan didapat Berapa Nah langkah ini Langkah selanjutnya Itu sama seperti langkah yang nomor 3 Itu Dibuat senama dulu Karena ini belum senama Akar 12 Akar 27 Akar 48 Ini belum senama Oleh karena itu Diubah Menjadi Seperti begini 12 itu 4 Kali 3 Nah 27 itu 9 Kali 3 Kemudian 48 ini Adalah 16 Kali 3 Nah begitu ya 16 kali 3 Bukan 163 ini 16 Kali 3 Akan didapat berapa Kemudian sekarang 4 nya ini Keluarkan dari tanda akar 4 keluarkan dari tanda akar Menjadi 2 akar 3 2 akar 3 Dikurangi 9 nya keluar 3 akar 3 Ditambah 16 nya keluar 4 akar 3 Sama dengan Nah sekarang sudah Sudah kita Senamakan 2 akar 3 Dikurangi 3 akar 3 Ditambah 4 akar 3 Jadi kalau dibaca Bahasa lain 2 buah akar 3 Dikurangi 3 buah akar 3 Ditambah 4 buah akar 3 Kita tinggal Melanjutkan 2 Dikurangi 3 itu Min 1 Nah ini kita kerjakan dulu Menjadi Min Akar 3 Begitu Aduh Min nya itu kepanjangan ya Gak apa-apa Ditambah 4 akar 3 Nah Min Akar 3 Ditambah 4 akar 3 Itu akan menjadi 3 Akar 3 3 akar 3 Nah Begitu caranya Jadi kita ulang sekali lagi Bahwa Dari sini Karena sudah Senama Langsung Bisa kita Jumlahkan Yang ini Juga sudah Senama Masing-masing Namanya adalah Akar 3 Atau Jenisnya adalah Akar 3 Maka Juga Kerjakan Yang Tambah dulu Baru yang kurang Karena tambah yang berada di depan 5 akar 3 Dikurangi 3 akar 3 Sama dengan 2 akar 3 Sedangkan Yang nomor 3 Itu belum Senama Belum Sejenis Maka 8 diubah menjadi 4 Kali 2 18 Menjadi 9 kali 2 Kemudian 32 menjadi 16 kali 2 Kemudian 4 nya kita keluarkan Dari tanda akar Menjadi 2 akar 2 Yang ini Menjadi 3 akar 2 Kemudian Yang 16 kali 2 ini pun Menjadi 4 akar 2 Kalau sudah begitu Kita tinggal menjumlahkan Ininya Koefisien akar 2 nya 2 Ditambah 3 Ditambah 4 Itu 9 9 buah Akar 2 Nah gitu ya Mudah lah Sekarang ada yang nomor 4 Yang nomor 4 Itu Akar 12 Dikurangi akar 27 Ditambah Akar 48 Ini kita ubah dulu Senamakan 12 itu 4 kali 3 27 itu 9 kali 3 16 itu 48 itu 16 kali 3 Terus 2 nya keluarkan Menjadi 2 akar 3 Maaf 9 nya Keluarkan Menjadi 3 akar 3 16 nya keluarkan Menjadi 4 akar 3 Nah sekarang Ini kerjakan dulu Min Min 2 akar 3 Dikurangi 3 akar 3 Adalah Min 1 akar 3 Ditambah 4 akar 3 Sama dengan 3 akar 3 Gimana 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 Sudah kan Jadi Jangan lupa Bahwa Menjumlahkan Atau memperkurangkan akar itu Baru bisa Setelah Sejenis Nah Yang kedua Sarat lain adalah Bahwa Pangkat akarnya Eksponen akarnya Itu sama Jadi kalau disini Ini artinya Eksponen akarnya itu 2 Atau pangkat akarnya itu 2 Ini juga 2 Ini juga 2 Jadi kalau sudah sama Seperti itu Ya kita tinggal Melanjutkan Seperti Langkah-langkah Yang tadi sudah Kita Pelajari Yang sudah Sair Vlog Berikan Terima kasih Atas perhatiannya Semoga ini Bermanfaat Dan Doa Pak Yud Dari Sair Vlog Semoga Anda Semua Sukses Terima kasih